Hezbollah semakin intensif meluncurkan serangan ke posisi Israel. Pada Jumat, 17 November 2023, kemarin, Hezbollah juga memporak-porandakan Israel menggunakan 10 rudal. Akibat serangan tersebut sebanyak 4 orang dilaporkan terluka. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 10 rudal dari Lebanon telah menghantam Israel pada Jumat 17 November. Hezbollah sendiri juga telah mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan 10 rudal dan mortir di Israel Utara. Sementara menurut keterangan dari Rumah Sakit Rambam di Haifa, 4 orang yang menjadi korban mengalami luka ringan akibat terkena pecahan peluru. Diketahui, selain serangan itu Hezbollah juga menembakkan roket keperbatasan. Namun serangan tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Sebagai balasan atas serangan tersebut, Israel mengklaim bahwa pasukannya mengerahkan jet tempur dan helikopter untuk menggempur situs Hezbollah di Lebanon Selatan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia